Intro Pemilu yang bebas kecurangan menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat terlebih lagi bawah seluruh atau badan pengawas pemilu. Nah selain mengawasi kecurangan pemilu, sebenarnya apa aja sih tugas dan wewenang dari bawah seluruh? Pada pelaksanaan pemilu pertama kali di tahun 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Kelembagaan pengawasan pemilu baru muncul di pemilu 1982 dengan sebutan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu. Undang-Undang memerintahkan membentuk Panwaslak Pemilu karena banyaknya protes atas dugaan pelanggaran di pemilu 1971. Kala itu Panwaslak Pemilu masih melekat pada lembaga pemilihan umum yang kemudian dikenal dengan nama KPU. Nah di tahun 2003 terdapat perubahan mendasar pada Kelembagaan Pengawas Pemilu. Perubahan ini tertulis di Undang-Undang nomor 12 tahun 2003. Menurut Undang-Undang tersebut dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuklah sebuah lembaga ad hoc yang terlepas dari struktur KPU. Akhirnya Panwaslak Pemilu berubah nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Selanjutnya lewat Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang pemilu dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Adapun pelaksanaan pengawasan pemilu oleh Bawaslu dimulai dari tingkat provinsi sampai ke lurahan. Nah lalu apa aja sih kewenangan Bawaslu? Kewenangan utama Bawaslu berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaran pemilu, menerima pengaduan, menangani kasus pelanggaran administratif, serta pelanggaran pidana pemilu dan kode etik. Berkat peran Bawaslu di pemilu, kita bisa mengetahui ada lebih dari 9.000 pelanggaran yang terjadi di pemilu 2014. Sedangkan di pemilu 2019, angka pelanggaran pemilu naik 50% menjadi sekitar 18.000 pelanggaran. Nah jangan sampai pemilu 2024 juga mengalami kenaikan dugaan pelanggaran. Maka sesuai slogan Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakan keadilan pemilu, kita juga perlu mendukung lembaga pengawasan pemilu untuk menciptakan pemilu yang bersih. Caranya mudah, jangan ragu laporkan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu. Yuk kita sukseskan pemilu 2024 yang bebas dari kecurangan dan jangan lupa gunakan hak pilih Anda.